Intro Sederalun, hari perhubungan nasional yang diperingati setiap 17 September ditandai dengan upacara serta penyebaran bendera di seluruh Indonesia Di Aceh, jajaran dinas perhubungan juga menggelar upacara penyebaran bendera yang berlangsung di halaman kantor gubernur Aceh Pada kesempatan ini, PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah menjadi inspektur upacara sekaligus membacakan sambutan Menteri Perhubungan Nova pun menyebut sektor perhubungan sebagai salah satu yang vital bagi pertumbuhan ekonomi sebuah daerah Dan saya berharap insan perhubungan lebih meningkatkan kinerjanya karena sekali lagi bagi negara maju, sektor perhubungan itu sangat vital tidak ada pertumbuhan ekonomi tanpa konektivitas yang baik Terima kasih Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi mengatakan Dinas Perhubungan Aceh terus memaksimalkan sejumlah jalur darat, laut maupun udara untuk kelancaran transportasi masyarakat Tapi tahun ini, ingatannya jauh lebih meriah karena dari kabupaten kota hampir seluruhnya bisa ada Jadi para kadis kabupaten kota, kadis sub-kabupaten kota se-aceh ada di negara Aceh Sejumlah ini adalah umpaya kita untuk menyamalkan keseksi, untuk sinergisitas lintas wilayah Peringatan Hari Perhubungan Nasional juga diharapkan dapat menjadi wahana meningkatkan prestasi memperkokoh rasa persatuan, serta dapat meningkatkan semangat kerja bagi pembangunan transportasi di seluruh pelosok tanah air dan Aceh khususnya Dari Banda Aceh, Syahril, Serambion TV